Intro Pemirsa kembali warga dibuat resah dengan kenaikan harga gas melon 3 kg di kota Banjarmasin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali berharap tidak ada penimpunan Sebelumnya head LPG 3 kg di Kalosol sebesar Rp17.500 Namun di dalam surat edaran terjadi kenaikan Rp1.000 menjadi Rp18.500 Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali pun berharap Kenaikan harga gas melon bersubsidi ini nantinya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat Seperti adanya kelangkaan, jangan sampai harganya sudah naik namun barang susah didapatkan Ini disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu Perubahan atau kenaikan harga eceran tertinggi bagi gas tabung LPG yang 3 kg yang subsidi Ada kurang lebih satu tabung itu mengalami kenaikan Rp1.000 Walaupun memang Rp1.000 itu memang sebenarnya ada terasa juga bagi masyarakat miskin Karena itu dipergunakan untuk mereka masanya bersubsidi Nah kita berharap dengan adanya perubahan harga eceran tertinggi ini Di Provinsi Kalimantan Selatan ada 13 sopet dan kota Sesuai dengan suatu pusat gubernur Agar betul-betul bagi penyalur ataupun pangkalan Penyaluran gas LPG ini betul-betul sampai kepada masyarakat Jadi jangan sampai adanya penumpukan ataupun penyimpangan-penyimpangan daripada penyaluran LPG itu Matnor juga berharap pemerintah setempat dapat menjaga ketersediaan Serta stabilitas harga gas melon bersubsidi tersebut Murtasia Banjar TV Terima kasih telah menonton!